Di tengah-tengah asik mengembala, tiba-tiba di belakangnya ada harimau yang mau menerkam. Karena mau diterkam harimau, maka larilah sekenceng-kencengnya ini pengembala. Dilihat di belakang, harimau ngejar semakin kenceng larinya. Lihat lagi semakin kenceng larinya. Sampai akhirnya tanpa disadarin, di depannya tadi ada sumur tua. Karena gak sadar dia larinya, maka tajepurlah ke sumur tua. Tapi ternyata di tengah-tengah sumur tua tadi ada ranting. Sehingga dengan ranting tadi, pengembala tadi gak terjatuh ke dasar sumur, tapi nyangkut di tengah-tengah. Karena nyangkut di tengah-tengah, dia merasa aman, merasa enak, merasa tenang. Cuma setelah dia melihat ke bawah dasar sumur, ternyata di dasar sumur itu ada ular yang sangat besar sekali. Yang mengangah dan siap untuk menunggu kejatuhannya. Dia takut. Dia lihat ke atas, gak tahunya harimau masih menunggu yang siap menerkam. Tau mbak takut dia. Dia lihat ke sebelah kanan, gak tahunya disitu ada tikus putih yang menggerogotin daripada akar yang suatu saat akan patah itu akar. Tambah takut dia. Melihat ke sisi kiri, gak tahunya ada tikus hitam. Yang menggerogoti juga ranting tadi, yang suatu saat juga akan patah itu ranting. Ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi disaat dia menoleh ke atas, gak tahunya di atas ada sarang tawon. Dari sarang tawon itu meneteslah madu satu tetes cuman. Mengenai apa? Mengenai bibir daripada pengembala yang sedang ketakutan tadi. Karena mengenai bibir, maka dijilat oleh lidahnya. Dijilat merasa manis. Maka gara-gara satu tetes daripada madu, yang dijilat terasa manis tadi, sehingga si pengembala tadi terlena. Udah gak menghiraukan lagi. Udah gak mikirin ular yang ada di dasar sumur. Gak mikirin harimau yang masih nunggu di atas. Gak mikirin tikus putih, tikus hitam yang menggerogoti akar yang suatu saat akan jatuh, putus. Udah gak terpikirkan. Gara-gara apa? Gara-gara setetes madu yang jatuh ke bibirnya dan dirasakan sangat manis sekali. Itulah ibarat kehidupan kita. Bahwasannya kita selalu kejar-kejar oleh waktu. Nah makanya akar tadi, itu ibarat kehidupan kita ini. Sedangkan tikus putih ibarat siang, yang dengan siang tadi suatu saat umur habis. Tikus hitam ibarat malam, yang ibaratnya dengan bergantinya malam, suatu saat umur habis. Harimau yang ngejar-ngejar kita tadi, ibaratnya malekat Israel. Dan ada pun ular, yang di dasar sumur tadi, ibaratnya adalah kubur. Lah setetes madu, yang menetes ke bibir tadi, ibarat kenikmatan dunia. Sehingga banyak yang terjadi dalam kehidupan kita ini, gara-gara kenikmatan dunia. Nah, padahal kakak banyak, kaya sih enggak pak. Gaji aja pas-pasan. Makan aja kalau udah tanggal tua, kadang-kadang cuma sama garam. Tapi udah terlena asik dengan dunianya. Sehingga apa? Sehingga dia lupa, bahwasannya malekat Israel selalu mengejar. Dia lupa kubur yang menunggu kedatangannya. Dia lupa dengan bergantinya siang dan malam yang suatu saat akan menghabiskan daripada yang namanya umurnya. Inilah kondisi kita saat ini. Kita lebih banyak terlena dengan setetes daripada madu tadi. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nikmat, ada seratus nikmat. Satu nikmat ini Allah berikan di dunia. Makanya satu nikmat ini, ya termasuk untuk seluruh manusia. Bahkan sampai binatang buas tidak memakan anaknya sendiri. Karena satu nikmat yang diberikan Allah tadi. Semuanya untuk tumbuh-tumbuhan. Pokoknya segala makhluk yang ada di dunia ini. Hanya satu nikmat. Ini dibagi-bagi dengan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Yang 99 nikmat dimana? 99 nikmat rahmat Allah akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala.